Hai Hai Enak Bapak Enak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Di tengah-tengah perjalanan teman-teman Saya menemukan sungai yang cukup deras Malah sangat deras banget airnya teman-teman Tuh! Terdengar suara gemerujuk Gemerijik air Airnya bening banget Tuh! Ini tidak tahu dari sumber gunung mana Airnya cukup gede ya Tuh! Keren banget teman-teman! Airnya besar banget Kayak di luar negeri ya teman-teman ya Kanan-kiri rumputan Kebun ya Ini benar-benar biasa ini Mening banget Sampai ke atas sana Dari ke atas sana sampai ke atas sana Ke bawah sana Di sini ternyata ada sungai besarnya ini Mungkin yang tadi kecil itu Sempalannya Atau cabangannya ya Ini Wah gede banget juga ya Ini bagus ini Wuh! Lumayan bening sih Gak begitu bening Karena emang semalam tuh turun hujan teman-teman Wuh! Keren Rik! Sungai itu masih bersih teman-teman ya Masih terjaga Jarang sampah juga Banyak pohon-pohon tumpang di kiri-kiranya Pohon tumpang Keren pokoknya tuh Kita balik lagi teman-teman Keren Keren Gila Pincin Oh, ini karena sampai di perkampungannya nih Dan kita sudah sampai di perkampungannya Tadi kita melakukan perjalanan opening dari mana ya Dari sana teman-teman tuh, dari sana Opening dari sana Kita lewat sini Ketemu sungai di sana Terus naik ke sini Dan kita akan musuh ke sana Ini sudah sampai di perkampungannya teman-teman Sepanjang jalan menuju ke kampung ini Terlihat kanan-kiri itu perkebunan ya Kebun kentang yang saya lihat itu kentang semua Sayuran kentang Melayu tas kentang Ya hampir sama seperti di Dieng ya Karena memang ya dekat dengan Dieng Dari Dieng mungkin Tadi saya berangkat jam setengah enam lewat Seperti ini sudah sekitar 20 menit sampai sini teman-teman Dari Dieng Tuh kentang-kentang Sebelah kiri juga kentang semua Oke lah teman-teman Kita lanjut ke sana ya Jalan-jalan ke perkampungannya Let's go teman-teman Dan Saya lihat juga Bangunan sudah permanen semua Rata-rata teman-teman Sudah bagus-bagus Pondi tingkat nih Dua lantai Luar biasa Di salah-salah rumah juga Ada kepon seperti ini Oncang ya teman-teman Uh itu Mataharinya Itu sudah gunung apa Gunung apa Gak tau teman-teman ya Tau ada jalan gak ini Rumahnya bagus-bagus teman-teman Ada jalan kah Coba kita ke sana yuk Oh ada teman-teman Ini di samping rumah ini Pinggiran-pinggiran kampung ya Tuh Ada oncang Kentang Jadi Lumbang sarinya Sama loncang Kita jalan ke sana yuk Jadi semalam tuh Habis hujan teman-teman Habis hujan Jadi Cor-cor atau tanah Tanah licin Kita coba ke sana yuk Rada sepi ya teman-teman ya Mungkin Warga sudah berangkat ke ladang Sepertinya Uh ini rumah klasik ini Jaman dulu banget Ini teman-teman Ini naik lagi jalan Jalan ke arah jalan utama Oh yang ini Oh yang ini Anggung bu Jalan-jalan bu mainan dek takut ya dunia sambil napas terengah-engah karena medan di kampung ini naik turun teman-teman langung, sewo mbah ah, gak usah gak usah-nggak usahan juga dan seperti inilah suasana pagi di dukuh gerlang eh dukuh gerlang, dukuh sidongal desanya gerlang kecematan beladu, kabupaten batang suasananya tenang lumayan sampai atas-atas sana tuh 1,2,3, sebelah sana ini sepertinya eh apa ini kantor apa ya pemerintah desa oh desanya ini mungkin ya kantor desanya ini bukankah saya gak tau temen-temen ya ini ada ambulan juga oh iya barangkali iya disini letak kantor desanya mungkin desa gerlang ya terdengar suara air gembrijik senang banget tuh temen-temen kalau tiap hari mendengar suara air yang begitu menenangkan ya sepi ya sepi ya terlihat sepi ya, tidak tahu ini sepi ya terlihat sepi ya, gak tahu ini karna mungkin ada ke ke ladang atau ke mana enggak tahu juga ini aliran sungainya ini kayak berundak dari atas tuh berundak sampai ke sana jangan jalan tadi yang air yang tadi kita jumpai itu dari sini juga teman-teman ya itu ke bawah sana ya oke kita lanjut ke sini ini ada musola teman-teman musola apa gak tau gak ada namanya ya atau mana musolanya namanya gak ada namanya dan airnya bening bersih ya air gunung teman-teman luar biasa samping rumah ada kebun-kebun ya ditanami aneka ragamah sayuran dari sana di airnya kita coba ke sini udah ke atas kemana ya coba kita ke atas makin naik ya makin ke atas makin naik makin ke atas makin naik kalau ke sini kemana ini coba kita ke sini sampai sana masih ada rumah lagi ke atas ini rumah sudah gak terpakai ya teman-teman itu ada lampu-lampu jadul ya bisa teman-teman lihat nih ini ada lampu-lampu zaman dulu banget petromak lampu dari minyak sebelahnya itu keren pokoknya mengingatkan waktu masa kecil dulu ya sudah rumah tuh sana ya lewatnya mana ya oh lewatnya sini nih ini ya jembatannya itu kecil indah banget kesana paginya tuh mari langsung ke yang tadi tuh nah ini Capri teman-teman nih teman-teman yang belum tahu Capri disana tuh teman Capri ini Longwaluh ini Jipang rumahnya juga bagus-bagus ya bagus-bagus teman-teman kesana ada rumah tuh paling ujung mungkin ya paling tinggi juga bu enggak putih bu oh warung mohon gak bu ke warung ya ya pada belanja lah tuh kita cari sana tadi rumah jad yang kita parkir motor disana pertama uh keren uh keren ini paling ujung-ujung nih rumah-rumahnya nih bu bu jalan-jalan bu enggak putih bu nyuciin apa nyuciin wow ini udah rumah kesana ternyata udah ujung ya kita balik lagi bentuk halo dek enggak putih dek tunggu guys bah enggak putih bah enggak putih putih oh enggak jalan-jalan go go kita coba telusuri sebelah sini teman-teman sebenarnya kalau yang dibawa-bawa sini tuh rumahnya padat-padat teman-teman ya padat-padat ini perlu mutri gini nih cor perlu mutri gini ngeri banget ini kalau ngajak paturunan itu ngeri ini ada bonsai-bonsai di sebelah sini nih bagus banget bonsainya itu pada berangkat ke ladang sepertinya mati nguan oh buknya lagi ibu punya berangkat ke ladang mbak jalan-jalan ternyata ibunya sering nonton channel kita juga tuh nah ke sana tuh ibunya berangkat ke sana sering nonton youtube kita juga ternyata pas saya shoot ke kamera dia mudeng teman-teman melambahkan tangan oke lah kita jalan-jalan ke sana yuk ini aroma-aroma kentang goreng ini haru banget aroma-aroma kentang goreng apakah buntu sini wah jalan-jalan buntu nih wah ada rumah sih oh iya luar biasa wah ini jalan yang mudun teman ya itu juga naik banget tuh ke sana ke ladang sepertinya ya tuh coba kita katak naik ke atas ini ada isinya gak sih kayaknya atapnya bolong teman-teman tuh wah luar biasa ya dari atas ketinggian tuh bagus ini toko ajubakarnya tuh luar biasa ini melimpah jualohi turunannya ngeri banget soalnya berlumut ya ngeri kalau berlumut tuh takut melesit saya ini bunga-bungan bunga-bunganya cantik luar biasa ya wah suasana pagi yang tenang ya walaupun di padatnya rumah seperti ini cuma tenang banget kita turun kesini ya di sini rumah sepertinya yang saya lihat dari tadi tuh banyak macam-macam bonsai ya mungkin disini banyak pecita-cita homes apa pecita bonsai ini kalau kesana terus terus lewat jalan cor seperti ini terus sampai kesana itu nanti di kampung sebelah ada kampung namanya apa ya jeneng ya alah lupa saya pokoknya sampai pacet sana gerlang sana ya pacet pacet daerah apa namanya pacet terus itulah yang pernah saya kunjungi itulah waktu itu lupa saya namanya apa ya cuma turun terus sana ya nanti naiknya roto gempor saya sampai sini aja tuh di sini ikan bijin jang 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 jeng jang 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 yang jangan jang 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 teman-teman sekian dulu video vlog kali ini di Doko Sidongkal Desa Segerlang Kecamatan Bradu Kabupaten Batang Jawa Tengah Terima kasih sudah nonton video sampai selesai jangan lupa like comment share dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati